Kawat kejut penghalau gajah liar yang masuk ke permukiman warga dicuri orang. Akibatnya puluhan rumah di Benarmeria Aceh rusak. Kawanan gajah liar kembali memasuki kawasan pemukiman warga dan merusak rumah di Kampung Negeri Antara dan Kampung Belangrakal, Kecamatan Pinturi Megayo, Keupaten Benarmeria. Kawanan gajah yang diperkirakan berjumlah 40 ekor ini masuk melalui pagar power fencing yang terbuka di kawasan Kampung Negeri Antara. Sekitar 200 meter kawat kejut terbuka karena kawat yang dipasang oleh BKSDA Aceh dicuri orang. padahal kawat kejut berfungsi untuk menghalau gajah liar agar tidak masuk ke permukiman. Yang lebih banyak kemudiannya. Kemudian sudah menghancurkan rumah sekitar 25 rumah. Jadi ini warga kita sudah mengungsi. Ini insya Allah tempatnya sudah ada. Kemudian ada rumah saudara-saudara kita yang kosong. Nanti diisi sama saudara-saudara kita yang kena imbasnya gajah. Kerugian yang dialami warga selain puluhan hektare tanaman dirusak kawanan gajah, sebanyak 25 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal karena dirusak gajah. Sementara pihak Conservation Response Unit atau CRU, daerah aliran sungai pesangan, dibantu warga sudah tiga hari terakhir melakukan penggiringan kawanan gajah liar tersebut kembali ke hutan. Dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh, News Radi, iNews melaporkan.